Totalitas untuk hadir menyerap, memfasilitasi dan memperjuangkan aspirasi masyarakat Bali terus ditunjukkan anggota DPR RI Komisi 10 Fraksi Partai Demokrat, Putu Supadmerudana. Hal tersebut terungkap saat wakil sekjen DPP Partai Demokrat ini secara maraton hadir di tengah masyarakat diantaranya menyerap aspirasi masyarakat batu bulan dan rapat dengar pendapat umum yang diprakarsai oleh Dirjen Bimas Hindu di Museum Rudana, Peliatan Uput. Masyarakat batu bulan dari desa Pekraman Tegal Tamu, Cirokute, dan Delotukat bersama medis masing-masing serta anggota DPR RI Bali, Cokorda Asmara Sukawati, dan Cokorda Kertiasa. Dalam kesempatan itu, Supadmerudana mengungkapkan pertemuan dengan masyarakat sudah merupakan tugasnya selaku wakil rakyat untuk menyerap, memfasilitasi, dan memperjuangkan aspirasi masyarakat. Masyarakat batu bulan mempunyai gagasan konsep seni barong yang sejak dulu telah terkenal di macanegara. Pihak yang ingin mengembalikan kejayaan dan kemuliaan di Sabatu Bulan sebagai desa wisata barong melalui terbangunnya museum barong, festival barong, dan taman-taman kreatif yang dapat memberi kontribusi masyarakat. Pada pertemuan kali kedua ini, Putu Supadmerudana memfokuskan pada tiga hal, yakni memperdayakan seni budaya masyarakat agar dapat memberikan kesejahteraan, mengupayakan pariwisata yang mampu berkontribusi positif pada masyarakat, dan menggerakkan masyarakat dari segi ekonomi kreatif demi memanjukan ekonomi masyarakat. Di patu bulan sebagai pintu gerbang Kabupaten Seni Giyajar, ekonomi kreatif sangat penting yang membedayakan seluruh masyarakat khususnya SDM untuk berperan di ekonomi kreatif. Supadmerudana menegaskan kesiapannya untuk menyuarakan aspirasi masyarakat kepada mitra kerjanya di Komisi 10, diantaranya Kementerian Pariwisata dan Badan Ekonomi Kreatif Indonesia untuk dapat memaksimalkan potensi. Supadmerudana juga mendorong fokus kegiatan dilakukan di panjar maupun desa, sehingga secara tidak langsung dapat mewujudkan panjar maupun desa kreatif lengkap dengan teknologi informasi dan sosial media dalam rangka mewujudkan digital entrepreneurship. Untuk menggunakan IT, teknologi, mereka menjadi digital entrepreneurship, orang-orang yang memang bergerak dalam wira usaha yang mengerti tentang IT dan sosial media. Karena memang di era sekarang, fokus terpenting adalah bagaimana kita meningkatkan sumber daya manusia masyarakat. Di masa lalu mungkin anggota Dewan telah berjuang untuk sarana dan prasarana, tapi kami saya sendiri ingin terfokus kepada sumber daya manusia, peningkatan sumber daya manusia di segala bidang. Baik peningkatan kemampuan untuk manajerial skill-nya, marketing skill-nya, dalam bidang kepariwisataan, dalam bidang pengelolaan ekonomi kreatif, dan pada akhirnya bagaimana sumber daya manusia ini tergaung dan terbentuk secara Bali dan Hindu. Sementara pada rapat dengar pendapat umum yang dihadiri Dirjen Bimas Hindu dan Ketua PHD Pusat serta komponen terkait, butuh Sopat Merudana menegaskan, pihak yang mendorong dan mendukung lahirnya pasaraman formal, sehingga pemerintah pusat dapat memberikan dukungan penuh melalui kucuran anggaran, Sopat memberharap pasaraman dapat wujud bagi anak usia didi hingga remaja, sehingga SDM Bali mengerti budaya adatan agama. Untuk itu, Sopat Merudana akan memperjuangkan peningkatan anggaran APBN, yakni dari sebelumnya Rp820 miliar, sehingga proporsional minimal di atas Rp1 triliun. Dari Rp820 miliar kira-kira menjadi di atas Rp1 triliun. Pemerintah berpihak kepada kita dalam arti menunjukkan dengan bagaimana postur anggaran di tingkat pusat. Nah inilah perjuangan kita di DPR, dengan perjuangan ini kita menyuarakan aspirasi masyarakat Bali, dan harapannya ke depan tentunya masyarakat betul-betul bisa memberikan dukungan kepada kita, kami untuk bersama, bersinergi, memperjuangkan hal-hal yang substansial dan esensial terhadap perjuangan masyarakat Bali dan umat Hindu secara menyeluruh di seluruh Indonesia. Dan inilah yang patut kita lakukan secara komprehensif. Sopat Merudana mengatakan, pertemuan digelar di museum agar masyarakat mengetahui manfaat dan pentingnya museum sebagai tempat pelestarian seni budaya. Tim Liputan Bali TV